Tidak semua ibu hamil itu tidak boleh puasa dan tidak semua ibu hamil itu boleh puasa. Semuanya itu tergantung keadaan dan kondisi tubuh masing-masing. Makanya jangan lupa, orang-orang dengan keadaan-keadaan tertentu sebelum puasa itu harus cek dulu masing-masing. Salah satunya ibu hamil. Ada ibu hamil yang memang kuat saat sebelum puasa kan dicek, janin aman, keadaan ibu aman, dan ibunya juga tidak mengidap darah tinggi selama kehamilan, tidak ada kuncing manis selama kehamilan. Itu biasanya boleh. Tapi kalau misalnya dengan keadaan-keadaan tertentu, misalnya bayinya ternyata ukuran janinnya kecil, dan keadaan-keadaan tertentu lainnya, itu harus konsultasi dulu ke dokter apakah diizinkan untuk berpuasa atau tidak. Apalagi yang trimester pertama, seringkali kan ibu-ibu mengalami morning sickness yang muntah. Gak mampu, jangan dipaksain. Jadi tadi, kalau emang mau puasa, konsultasikan dulu ke dokter kandungannya, lihat keadaan bayinya gimana, terus dievaluasi. Misalnya, oke boleh puasa. Tapi ternyata selama menjalani puasa, jadi lemes, atau ada masalah-masalah kesehatan lainnya, dievaluasi, dicek lagi apakah boleh dilanjutkan atau memang jangan dilanjutkan.